Bantuan bahan makanan dan pakaian sudah tiba dan tersalur di tiga distrik Kabupaten Puncak yang dilanda bencana kelaparan. Situasi keamanan yang dikhawatirkan sejumlah pihak sejauh ini terkendali sehingga pendistribusian bantuan ke distrik lain berlangsung lancar. Kabupaten Puncak merupakan daerah rawan konflik karena merupakan salah satu basis gerakan Papua Merdeka atau yang biasa disebut kelompok kriminal bersenjata. Dari dunia daerah Buken Pucet, Kabupaten Puncak, siap membantu semua dukungan. Kami harapkan mulai besok bukan salah satu mas kapai, seluruh mas kapai bisa melakukan penerbangan masyarakat. Karena tadi sampai bau kaki, masyarakat sangat berhidupkan kehadiran pesawat di sana. Satu-satunya untuk bisa mengirim bahan-makanan adalah pesawat. Kalau pesawat tidak ada, otomatis akan semua kesulitan. Apalagi ini gagal panen, gagal panen sedangnya. Karena ampun itu menyebabkan panen tidak berfungsi dan berbahaya pada dikonsumsi. Ini sampai Januari. Sejak minggu kemarin, Pemkap Puncak mengirim puluhan ton bahan-makanan ke tiga distrik. Selain bahan-makanan, tim medis juga dikerahkan untuk membantu merawat penduduk yang jatuh sakit akibat tidak makan selama beberapa pekan. Dari Mimika, Papo Tengah, Igo Bat Momolin, melaporkan.